Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Silahkan duduk Bang Safi Abang ini katanya Menghabiskan sebagian besar Umur itu di terminal Ya Tentu dengan segala rupa kehidupan terminal Ya Boleh abang ceritakan Gimana awalnya kemudian Akhirnya menjadi Juru kuncennya terminal Kami dengan teman-teman kami Sekitar 10 orang Kami duduk Lagi minum-minum Jadi Ada fikir teman-teman ini bagaimana Mereka ini bisa menguasai terminal Nah ternyata pada saat itu Kami mampu menguasainya Kemudian yang tua itu ada orang tua Satu datang sama saya Dia katakan bagaimana kalau kita bisa kerjasama Mereka ingin kerjasama dengan kami Ya Jadi pada saat itu kami Kerjanya duduk-duduk aja Mereka yang kerja Uangnya di store sama kami Di usia berapa itu Dan dimulai dari kapan Dimulai dari SMP SMP sudah SMP kelas 3 Persis menguasai terminal tadi Di usia berapa bisa mengalami Di usia 30 30 Memangnya tindakan apa saja yang pernah dilakukan bersama-sama atau sendirian juga Oleh Bang Safi'i selama menguasai terminal tadi Ya saya sering juga berkelahi Pak Pernah juga nusuk orang Sampai ditahan Gimana rasanya nusuk orang Ya gitu lah Namanya Dalam keadaan mabuk Saya dulu ya tetap keluar rumah Tetap pada bawah Tetap bawa senjata tajam Jadi kemana Pak Oke Kabarnya ya Sang istri yang dicintai Tetap saja Menerima keadaan Ya Kadang Biasanya Kalau anak-anak saya mau ke sekolah itu Belum dikasih berangkat ke sekolah Sebelum jabat tangan sama saya dulu Saya dalam kamar lagi tidur Karena semalam Habis mabuk Ya saya terharu juga Dalam keadaan saya ingat-ingat Anak saya sudah besar yang tua kan Udah kelas 3 SMP waktu itu Ya Ia terus saja menempatkan Bang Safi'i Sebagai seorang ayah dan suami Sedemikian rupa ya Meskipun Bang Safi'i ketika itu terus saja Dalam keadaan Ya Tiap hari Atau tiap malam mabuk Apalagi peristiwa yang dikenang dari Istri Bang Pada saat saya tidak pulang Sampai jam 2 malam Jam 3 Dikasih tidur anak-anaknya semua dulu Baru dia keluar cari saya Cari tempat minum Jadi Istri yang disayangi Menidurkan anak-anak terlebih dahulu Baru dia bangun Cari abang di tempat minum Terus apa yang dilakukan Terus ketemu Langsung dia panggil pulang Tapi Saya dibonceng Sudah gak bisa bawa motor lagi Jadi abang di belakang Sang istri yang membuatnya Abang dalam keadaan mabuk Sampai usia berapa Bapak Ketika itu masih terus 37 37 tahun Pas satu malam itu Saya minum dari Pagi Sampai jam Sembilan malam Sembilan malam Keminum terus itu Jadi saya ketemu dengan seorang ustad Satu orang anak buahnya itu disuruh beli minuman Panas dalam itu Nah ini lewat anak buahnya Dia kira saya mau palak ini minuman Oke Iya kan Dia takut Oh jangan ini punya ustad ini Saya bilang mana ustad kamu itu Terus saya diantar ke sana Sampai sama ustad tadi Saya dipeluk Dalam keadaan mabuk Dipeluk sama ustad tadi Dia ajak saya pada saat itu Dia ajak saya Untuk ikut training 3 hari Jadi saya bilang Insya Allah besok saya ikut Cuma pas besoknya itu Mereka datang pagi sekali Nah sementara saya masih Puyangkan sakit Pala mabuk tadi malam ini Jadi saya bilang Kalau boleh jam 2 aja gitu Saya kira mereka tadi Saya bilang Nanti jam 2 mereka pulang Padahal tidak Tunggu di muka rumah saya Di muka Rumah saya kan toko Cina Oke Dia tunggu disitu Dia pikir Kalau saya keluar lagi Pasti ke terminal lagi kan Kendaraan itu motor Sekitar lari 80 Oke 80 Iya Jadi saya tanya kenapa gini Dia bilang kalau tidak begini Teman-teman Yang di terminal Teman-teman saya nanti Kita panggil lagi Iya gitu Oke Di sana Apa yang dilakukan 3 hari Di sana Ya kita diajar sholat Diajar berwudu Yang sempurna gitu Diajar bagaimana Cara-cara Nabi tidur Bagaimana Nabi makan gitu Cara Nabi masuk WC Keluar WC Ini yang diajar Setelah itu Masih kembali ke terminal Kembali Kembali Tapi saya kembali Tidak lagi minum Teman-teman di terminal Heran melihat saya Oke Iya Begitu azan berpemandang Azan duhur berpemandang Saya Lewat di pinggir Empiran toko Langsung ke masjid saya Mereka masih minum kan Iya Iya Oke Kabarnya ada seorang kawan juga Yang datang Iya Mengingatkan Soal umur tadi Ah iya ada Gimana Jadi teman saya ini Datang sama saya Sama-sama juga di terminal Oke Jadi dia bilang Kalau kita sudah umur 40 Terus kita tidak ada Perubahan dalam kehidupan ini Maka sampai mati Nanti kita punya Kehidupan buruk terus Nanti akhir-akhir kita Apa yang akan Abang sampaikan Kepada istri Kepada anak-anak Setelah Abang berubah Seperti saat ini Alhamdulillah Untuk istri saya Anak saya Jangan sampai tinggalkan sholat Walaupun dalam keadaan apapun Jangan tinggalkan sholat Asbab Kesabaran Istri saya di rumah Selama bertahun-tahun Dia melayani saya Dalam keadaan maksyiat Mudah-mudahan Istri saya Allah SWT Beri kekuatan Untuk mengamalkan agama Allah SWT Akan memberikan Surga kepada dia Amin Terima kasih Bang Safi Terima kasih atas kisahnya Dari kisah tadi berarti kita Boleh mengambil beberapa Mutiara Tentang Ketulusan cinta Seorang pasangan Kebaikan yang Seakan tidak berbatas Kesabaran yang luar biasa Keduanya Tentang perjalanan umur Yang sebenarnya itu rahasia Seandainya pun Kita mengatakan Kan masih lama Saya belum 40 tahun Pertanyaannya Apakah kita menjamin diri Akan sampai di umur 40 tahun itu Maka Hari ini pula Saya ingin Mengajak Kita merundukkan kepala Kembali berdoa Untuk dua hal Diri kita Atas usia yang terus bertambah Dan kepada pasangan hidup kita Dengan segala rupa kekurangan Dan kelebihannya Yang masih setia Menyayangi kita Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala Muhammad Wa ala ali sayyidina Muhammad Ya Allah Ya Rahman Dengan kuasa Dengan takdirmu Hari berganti Waktu berlalu Umur kami bertambah Kami merasa umur kami bertambah Tapi kami sadar Setiap perjalanan waktu Yang kami lalui Adalah langkah kami Yang semakin dekat Dengan maut Dengan kubur Dengan ajal Ya Allah Kami mohon Akhir kehidupan yang baik Dan kepada orang-orang Yang telah menemani hidup kami Pasangan kami Anak-anak kami Dengan segala rupa Kekurangan kelebihan Telah setia mendampingi kami Balaslah setiap kebaikannya Ya Allah Balaslah setiap kesabaran Dan maafkan kesalahan kami kepada mereka Dan maafkan kesalahan kami kepada mereka Al-Fatina Fidunya Hasan Wa fil-akhirati Hasan Wa kina azabanna Wa salallahu ala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Walhamdulillah Wa alhamdulillah Sa'an maafkan kesalahan kami kepada kami selamat menikmati